Intro Oke selamat datang di Anyu Channel Di video kali ini kami akan membahas beberapa hal menarik dalam mengaplik lover chapter 288 Yang belum sempat kami bahas di video sebelumnya Mulai dari Machin Spade yang dilawan oleh Mereo Leona Hingga beberapa perubahan yang didapatkan oleh Asta Saat dia bertarung melawan Naamah dan juga Lilith di chapter kali ini Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja hal menarik pertama Selain menjelaskan bahwa Finral sedang dalam perjalanan menuju kastil kerajaan Spade Di halaman pertama Babang Yuki juga menunjukkan ada semacam bayangan di sebelah kanan kastil kerajaan Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada konfirmasi tentang bayangan tersebut Dimana menurut beberapa fans Bayangan tersebut merupakan gambaran dari Machin Spade yang dilawan oleh Mereo Leona Lalu jika hal ini memang benar Maka bisa kita katakan bahwa pertarungan Mereo melawan Machin Spade masih terus berlanjut Mengingat seperti yang kita tahu tubuh Machin Spade akan menghilang setelah berhasil di kalahkan Hal menarik kedua Dengan memperlihatkan sebuah lubang pada dinding kastil kerajaan Sang Autor sudah mengkonfirmasi bahwa Asta datang ke tempat Nahato Dengan cara terbang dan menerobos dinding kastil kerajaan Spade Hal menarik ketika dalam versi Indo saat Kimodelo bertemu dengan Nahato Kimodelo sempat menjelaskan bahwa dia dan yang lain Pasti akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia jika Nahato kehilangan nyawa Tapi sayangnya di versi ini sama sekali tidak dijelaskan Mengapa Kimodelo akan mengucapkan selamat tinggal Untung saja dalam versi Inggris dijelaskan Bahwa jika Nahato mati maka Kimodelo dan yang lain akan mendapatkan perlakuan yang buruk dari mereka Hingga bisa membuat hidup Kimodelo dan yang lain terancam Oh iya disini belum ada kejelasan siapa sejakah yang dimaksud dengan kata mereka yang diucapkan oleh Kimodelo Entah itu para iblis atau para manusia Hal menarik keempat Saat bertarung melawan Asta Nahamah dan Lilith sempat menjelaskan bahwa mereka berdua sudah menghabiskan waktu selama ratusan tahun di dunia bawah Tanpa sesuatu yang menarik bagi mereka berdua Dan uniknya dari kalimat yang mereka berdua gunakan disini Babang Yuki seolah mengisaratkan bahwa apa yang terjadi di chapter 288 Merupakan pengalaman baru bagi mereka berdua Atau dengan kata lain mereka baru pertama kali masuk ke dunia manusia Dan jika hal ini memang benar maka bisa kita katakan bahwa Naamah dan Lilith baru berumur ratusan tahun Tidak hanya itu bisa kita katakan juga bahwa Naamah dan Lilith merupakan iblis superior pengganti Yang menggantikan iblis superior yang sebelumnya menjadi penjaga lantai teratas pohon kelipot Lalu mengapa kami bisa mengatakan kalau Naamah dan Lilith merupakan iblis superior pengganti Ya tentu saja karena dua alasan Alasan pertama seperti yang kami jelaskan tadi bahwa dari perkataan Naamah dan Lilith di chapter 288 Mereka berdua seolah baru pertama kali masuk ke dunia manusia Serta baru pertama kali merasakan sesuatu yang sangat menarik Alasan kedua karena di chapter 252 saat menjelaskan tentang salah satu kemampuan ratu kerajaan hati Sang autor sempat memperlihatkan gambaran dari para manusia yang sedang disiksa oleh para iblis Dimana hal ini sudah mengisaratkan bahwa di masa lalu gerbang klipot pernah terbuka Dan para iblis pernah masuk ke dunia manusia Dan sepertinya sudah terjadi sesuatu pada beberapa iblis superior pada insiden tersebut Hingga sebagian dari mereka harus digantikan oleh iblis yang lain Hal menarik kelima perubahan logo di Dada Asta Sebuah detail kecil yang bisa kita lihat dengan jelas dalam versi resmi Tapi tidak terlihat dengan baik di versi terjemahan fans Dimana dalam versi resmi terlihat dengan jelas bahwa cabang dari logo di Dada Asta Sebenarnya dapat mengembung atau membesar Lalu lewat perkataan Asta Sang autor sudah menjelaskan bahwa perubahan di setiap cabang dari logo tersebut Sudah mewakili 1 menit waktu penggunaan Devil Union Mode Dan karena hal inilah bisa kita simpulkan 2 hal Pertama, logo di Dada Asta merupakan sebuah timer Atau petunjuk batas penggunaan Devil Union Mode Kedua, karena 1 menit adalah 1 per 5 dari 5 menit Maka bisa kita pastikan bahwa setiap cabang dari logo tersebut Sudah mewakili 1 per 5 dari waktu penggunaan Jadi jika Asta sudah bisa menggunakan Devil Union Mode selama 10 menit Maka setiap cabangnya akan mewakili waktu 2 menit dan seterusnya Hal menarik ke-6 Devil Union Mode dapat memperkuat kemampuan dari bedang Asta Dan setidaknya itulah salah satu poin yang bisa kita simpulkan dari chapter 288 Ya walaupun sebenarnya hal ini sudah beberapa kali diperlihatkan di chapter-chapter sebelumnya Dimana berkat poin inilah di chapter 288 Asta dapat memperkuat kemampuan Inga Kaiho dari bedang ketiga atau Matsumano Tsurugi Lalu apa itu kemampuan Inga Kaiho? Nah untuk menjelaskan hal ini kami akan memberikan 2 fakta menarik dari chapter terdahulu Pertama perkataan Asta di halaman kedua chapter 164 Dimana pada saat itu Asta mengutip perkataan Yuno dan menjelaskan Bahwa Matsumano Tsurugi atau bedang ketiga miliknya dapat menyerap efek dari sebuah sihir Atau dapat meniadakan fakta terciptanya sebuah sihir Hingga membuat sihir yang ditarget seolah tidak pernah tercipta Oh iya sedikit tambahan dari fakta pertama ini bisa kita simpulkan bahwa Yuno Adalah salah satu karakter yang sudah membuat Asta bisa memahami kemampuan dari Matsumano Tsurugi Kedua dari perkataan Gauts yang sedang dikendalikan oleh Elf di chapter 187 Dimana pada saat itu dia menjelaskan bahwa bedang peninggalan sang Elder Elf ini Dapat digunakan untuk meniadakan semacam hubungan sebab akibat dari sebuah sihir Kemudian perbedaan cara kerja dari Matsumano Tsurugi sebelum dan sesudah berevolusi Pertama sebelum Asta menguasai Devil Union Mode atau sebelum Matsumano Tsurugi berevolusi Untuk mengaktifkan kemampuan tersebut Asta harus mengalirkan kekuatan anti sihir ke dalam bedang tersebut Lalu aktifnya kemampuan dari bedang tersebut akan ditandai dengan semacam kekuatan anti sihir Yang mengalir keluar dari bedang dan mengarah ke target Lalu setelah kekuatan anti sihir menyentuh target Semacam kekuatan anti sihir sekaligus efek dan sihir yang di target akan ditarik ke dalam bedang Hingga bedang ketiga terlihat berwarna gelap dan proses pun selesai Oh iya untuk mempercepat proses dan untuk efek yang lebih besar Pengguna hanya perlu menempelkan bedang ketiga pada target secara langsung Kemudian yang kedua atau setelah Matsumano Tsurugi berevolusi Dimana proses atau cara kerja dari kemampuan bedang ketiga disini Benar-benar terlihat sangat simpel dan memiliki efek yang jauh lebih besar dari sebelumnya Karena setelah berevolusi Asta hanya perlu mengalirkan kekuatan anti sihir ke dalam bedang tersebut Dan terciptalah semacam pancaran radiasi anti sihir dari Matsumano Tsurugi Hingga bisa membuat sihir milik Naamah dan Lilith menghilang secara spontan Tapi sayangnya sampai saat ini sang autor belum memberikan penjelasan yang detail Tentang batasan sihir dan batasan jarak dari kemampuan Matsumano Tsurugi Berucu, walau tidak banyak dibahas Tapi sadarkah kalian Kalau ikat kepala atau headband Asta bagian kiri Ternyata mengalami sedikit perubahan bentuk di akhir cerita Tapi sayangnya sampai saat ini kami sendiri belum bisa memastikan Mengapa ikat kepala Asta bisa berubah bentuk Dan satu-satunya petunjuk yang diberikan oleh sang autor tentang perubahan ini adalah Perubahan tersebut terjadi pada saat Asta mengaktifkan salah satu kemampuan dari Matsumano Tsurugi Hingga Matsuma berevolusi Lalu, akankah perubahan pada ikat kepala Asta ini akan menjadi pertanda baik untuk Asta? Atau bahkan perubahan ini merupakan pertanda buruk bagi Asta? Hmm, menarik untuk kita nantikan Sekian dari kami and see ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!